Sebanyak lebih dari 5.000 peserta seleksi calon pegawai negeri sipil pemerintah kota Palopo dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka akan menjalani tes komputer assisted test atau CETI yang dijadwalkan berlangsung antara 16 hingga 30 Oktober 2024. Ribuan peserta ini akan bersaing memperebutkan 200 kuota CPNS yang dibutuhkan di kota Palopo. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, BKN menunjuk tiga lokasi pelaksanaan tes, yakni Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Palopo. Tes untuk peserta dari Lubuk Raya, Toraja, dan Toraja Utara akan dipusatkan di Kota Palopo dengan estimasi jumlah peserta mencapai 25 hingga 30.000 orang. Kehadiran peserta dari luar daerah diperkirakan akan memberi dampak positif terhadap perekonomian Palopo, terutama dalam sektor penginapan, restoran, dan kebutuhan lainnya selama seleksi berlangsung. Pemerintah Kota Palopo saat ini masih menunggu kepastian lokasi pelaksanaan tes. Namun, Kepala BKPSDM Kota Palopo, Irfan Dahri, memastikan bahwa tes akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni antara 16 hingga 30 Oktober 2024. Peserta yang terdaftar tidak hanya berasal dari Kota Palopo, tetapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia karena pendaftaran yang bersifat terbuka. Bahwa seluruh proses seleksi akan dipandu oleh BKN, sementara pihak BKPSDM hanya mendampingi saat pelaksanaan tes. Sambil kami menunggu ini, mungkin besok atau lusa, sudah ada pengumuman di mana akan dilaksanakan tesnya. Dan ini tes JPNS untuk Luraya atau Raja atau Raja Yontara akan dipusatkan di Kota Palopo. Karena cuma tiga lokasi tes yang dilentukan oleh BKN di Sulawesi Selatan, Tumakasar, Kumbah, dan Kota Palopo. Kemungkinan akan dilaksanakan tes itu sekitar tanggal 16 sampai tanggal 30 Oktober dan dipusatkan di Kota Palopo untuk wilayah Luraya dan Raja Yontara. Jadi hampir sekitar 25.000 sampai 30.000 pendaftar yang akan berputar di Kota Palopo dan jelas ini akan menimbulkan multiplier efek bagi Kota Palopo. Produk perekonomian akan bergerak karena para pelamar dan peserta tes akan makan dan menginap di Kota Palopo selama proses seleksi JPNS tersebut. Semua prosesi akan dipandu oleh pihak BKN. Kami dari BKPSDM cuma mendampingi saja pada saat pelaksanaan tes. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, ada Gabrielia Seruya TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.